Pemirsa, meski baru berlangsung dua hari, sejumlah pelanggaran pemilu berupa politik uang mulai terendus di sejumlah kegiatan kampanye akbar. Lantas bagaimana aturan terkait politik uang dan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran dalam masa kampanye yang perlu diwaspadai. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif NetGrid, yang juga mantan Komisioner KPURI Hadar Nafis Gumai. Pak Hadar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Hadar. Selamat pagi, selamat pagi, Pak Mas Silihan. Pak Hadar, ini kampanye akbar baru dimulai beberapa hari, tapi sudah muncul isu-isu bagi-bagi uang caleg, salah satunya di Depok, Jawa Barat. Bagaimana Anda melihat potensi politik uang di masa kampanye akbar ini, apakah nanti akan semakin masif, Pak Hadar? Ya, perkiraan saya akan semakin banyak ya. Jadi memang kita selama ini dan melihat kompetisi pemilu yang juga sangat tinggi kali ini, perkiraan saya akan semakin banyak, apalagi sudah menjelang hari pemutahan suara. Jadi ini sudah tidak lama lagi, kita akan sampai ke sana. Nah, oleh karena itu, saya kira kita semua perlu mengingatkan satu sama lain dan penegak hukum bekerja dengan efektif. Ya, Pak Hadar, apa saja modus-modus yang biasa dilakukan, terutama ketika seorang peserta pemilu, baik itu caleg atau mungkin tim kampanye, pilpres bahkan, ingin membagi-bagi uang? Apa saja modusnya? Ya, saya kira satu, membagi-bagi uang atau materi lain, janji, bahkan yang sekarang kita belakangan sering dengar, tentu itu dikaji betul, perkiraan saya bisa termasuk, yaitu kegiatan memberikan bansos yang begitu intensif di banyak tempat dan semakin sering menjelang hari pemutahan suara ini. Bagi-bagi uang itu ya sangat beragam bisa terjadi untuk membiayai mereka datang ke lokasi dari kampanye misalnya dan mungkin setelah selesai kegiatan, mereka juga diberikan uang di dalam amplop-amplop atau apapun bentuknya sebetulnya itu dilarang semua diberikan di masa kampanye maupun di masa tenang nantinya. Berarti modusnya bisa membagikan bansos, membagikan uang, ataupun mengakomodasi menuju ke tempat kampanye. Tapi ada kasus yang cukup unik ini Pak Hadar, di mana sebelumnya kita ada kasus Gus Miftah yang merupakan seorang penceramah di Pamekasan yang dinyatakan tidak terbukti oleh Bawaslu karena di pasal 523 ayat 1 dikatakan bahwa Gus Miftah ini bukanlah tim kampanye pada saat dia membagikan uang. Artinya apakah ini ada celah pelanggaran dari undang-undangnya sendiri atau bagaimana Pak Hadar? Ya saya kira memang celah itu tentu saja ada dan repotnya memang bahkan ini sudah didesain sejak membentuk undang-undang maupun peraturannya. Tetapi kan kemudian kita ini punya penyelenggara yang sebetulnya punya tugas secara khusus dan harus bekerja secara mandiri, profesional dan seterusnya begitu. Nah celah-celah itu seharusnya ditutup oleh para penyelenggara kita khususnya Bawaslu karena kalau kemudian kita kaku berlandaskan kepada peraturan yang ada ya akhirnya kita tidak akan pernah berhasil untuk menyelesaikan politik uang atau pelanggaran lainnya di dalam pemilu kita dan akhirnya kualitas pemilu kita tidak akan naik atau bahkan semakin buruk kalau modelnya seperti ini. Jadi sekali lagi memang ruang itu ada tetapi kemudian kalau kita baca prinsip penyelenggaraan pemilu itu baik untuk KPU, Bawaslu, DKPP dan pihak lainnya itu sangat penting dan untuk diperhatikan. Ya harus jujur, adil, profesional, tertib hukum dan seterusnya. Nah berdasarkan prinsip-prinsip tersebutlah penyelenggaraan pemilu harusnya mengisi apa kekosongan atau kekurang jelasan dari undang-undang kita. Ya, masih mengkritisi soal celah dalam aturan pemilu itu sendiri Pak Hadar. Ini di pasal 523 ayat 2 undang-undang pemilu disebutkan atau secara spesifik mengatur larangan pelanggaran pemilu di masa tenang atau setelah kampanye. Ini bisa jadi celah tidak ketika mungkin berkampanye orang kemudian oknum beralasan ini kan belum masa tenang boleh dong kita bagi-bagi sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Bagaimana Pak tanggapan Anda? Ya, saya kira bisa saja berargumentasi tersebut tapi pada prinsipnya di apa pasal yang lain mengatakan di kampanye itu dilarang. Jadi setiap kegiatan kampanye jadi bukan hanya di masa tenang. Ayat satunya walaupun tidak menyebutkan kapan tetapi itu dimaksudkan adalah ayat 1, 2, 3 pasal yang merujuk kepada kegiatan berkampanye dan itu sanksi pidana untuk politik uang. Nah, jadi saya kira memang tadi dalam langkah untuk mencari-cari celah gitu ada celah dan mencari-cari celah sehingga pasal yang satu dengan lainnya itu dibenturkan. Padahal seharusnya kita harus melihat pasal satu dan lainnya itu saling mengisi dan begitu ada yang kurang maka disitulah sebetulnya tugas dari penyelenggara pemilu kita khususnya di bawah selu untuk mengisinya. Nah, jadi menurut saya walaupun nanti sebut itu masa tenang ya tetapi ayat 1 dan ayat 3-nya itu sebetulnya sekalipun tidak sebut tetapi dimaksudkan untuk di masa kampanye seperti di pasal yang lain. Pak Hadar, kalau masih ada celah seperti itu apakah diperlukan peraturan lainnya untuk dapat menutup celah-celah tersebut atau bagaimana Pak ya baiknya agar netralitas ini tetap terjaga dalam pemilu? Ya, idealnya begitu ada yang lain ya ya tentu di dalam pemilu kita undang-undang bidana pun juga bisa diperlakukan jadi bukan hanya tentang undang-undang pemilunya juga jadi intinya kita harus ciptakan pemilu yang jujur, adil ya, prinsip-prinsip yang dimaksudkan di dalam undang-undang maupun semua peraturan KPU maupun bawah selu. nah, jadi prinsip-prinsip itulah yang harus diperlukan nah, sehingga kalau memang dirasakan ini menjadi alasan-alasan yang dibuat-buat untuk menghindari maka KPU maupun bawah selu sebetulnya terutama bawah selu bisa mengisi dengan petunjuk-petunjuk teknis lainnya begitu di dalam menutup kekurangan-kekurangan ini dan tetapi mereka berdasarkan prinsip tadi prinsip penyelenggaraan yang jujur, adil, berintegritas, profesional dan seterusnya dan seterusnya itu itu kan prinsip sehingga prinsip itulah menjadi pegangan bagi mereka untuk melakukan tugas-tugasnya ya, tentu ada prinsip yang harus dipegang ya Pak walaupun masih ada celah itu tadi kalau sekarang ini Pak, mungkin publik ada semacam ketidakpercayaan begitu ya pada penyelenggara karena suatu kasus pelanggaran misalnya harus viral dulu baru ada tindakan bagaimana pengawasan ini harus lebih ditegaskan lagi oleh penyelenggara pemilu? ya, saya kira kita berterima kasih makin banyak publik yang menyadari dan kemudian memanfaatkan media sosial yang dengan mudah, dengan cepat itu bisa disebarluaskan nah, tidak berarti kalau tidak ada yang melaporkan langsung kepada penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu maka itu berarti tidak ada dugaan pelanggaran sama sekali nah, Bawaslu seperti tadi juga saya kita sudah bersama mendengar anggota Bawaslu Fuadi menyampaikan mereka pun kan juga akan seharusnya memprosesnya mereka akan memprosesnya seperti dikatakan tadi yaitu dengan mengkajinya mendalaminya mencari klarifikasi dan kemudian jika ditemukan bukti-bukti yang jelas maka mereka akan menjadikannya sebagai satu temuan dan ini sebetulnya hal yang sudah mereka biasa lakukan jadi artinya tanpa harus menunggu laporan kalau ada berita-berita yang tersebar dan itu menunjukkan satu dugaan pelanggaran yang sangat nyata maka Bawaslu punya kewajiban untuk juga mengambil langsung ada tindak lanjutnya ya itulah betul itulah yang diharapkan oleh masyarakat tidak perlu tunggu ada aduan atau viral Bawaslu harusnya bisa langsung melakukan penanganan jika ada pelanggaran pemilu terima kasih mantan Komisitor KPWRI yang sekarang kini merupakan Direktur Eksekutif Negeri Hadar Hafiz Gumai sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Perantai terima kasih Pak Hadar Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang